Intro Koridor ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Intro Baik, sekarang lagi saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Bilenial yang sudah ikut serta dalam forum sore hari ini. Kita akan mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Perkenalkan saya Sisil dan saya mengajak teman saya, ada Pak Leo di sini. Pak Leo di sini. Kami dari Pusat Media dan Komunikasi Universitas Sudia Kartika. Sekali saya ucapkan selamat bergabung di forum online ini bersama narasumber kita. Semoga Sobat Bilenial dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya. Jangan lupa untuk follow IG dan Twitter kita di info.uhika. Dan subscribe juga Youtube kita di Universitas Sudia Kartika. Supaya Sobat semuanya tahu update terbaru tentang Wika dan juga pastinya tentang koridor ide. Dan acara ini dipersembahkan oleh Dari Pusat Matika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan nanti kita akan memberikan persiasi bagi audiens aktif dan terfavorit. Kami akan memberikan esertifikat dan merchandise gratis yang akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal Sobat Milenial. Terus juga kita akan memberikan voucher online shop dari Mitra Kami Bantes kepada seluruh peserta yang hadir di acara koridor ide hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat sore! Selamat sore! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! pendidikan sarganya di Desain Produk Arsitektur ITS dan Master di Teknik Universitas dan saat ini sedang menempuh Suri Doktoral di Program Doktor Ilmu Manajemen Strategik di Universitas Katolik Midiamandala, Surabaya Nah pada sore hari ini nanti Pak Prio ini berperan hanya untuk sharing ya Pak ya bukan untuk memberikan materi ya Pak ya sharing tips dan trik sebagai orang tua salibus pendidik bersama mitra pasangan dan bagi keempat anak-anaknya, nah ini karena anak-anaknya ada empat, ini jadi pengalamannya sudah empat kali lipat dibandingin yang belum punya anak nih oke dan langsung berkita yang kedua nah ini ada ibu yang cantik di sebelah ini ada ibu Rizka Wilianti Handayani selamat sore ibu selamat sore Pak Robi ya ibu ya ibu Rizka ini adalah guru pembimbingan konseling dari SMK Negeri 5 Surabaya nah sedikit saya bacakan CV-nya dari ibu Rizka pengalaman beliau selain menjadi guru Rizka kalau di SMK Negeri 5 dari 2012 hingga sekarang sebelumnya beliau merupakan guru Rizka di SMK Negeri 1 Hidro Arjo terus kemudian juga sempat menjadi asisten psikolog sempat menjadi sekolaris di kantor rakutan publik beliau pendidikan beliau dari F1 psikologi pendidikan dan pembimbingan dari Universitas Negeri Surabaya kemudian wah ini kalau saya bacakan ada beberapa penghargaan yang beliau dapatkan pernah jadi juara 2 mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Negeri Surabaya kemudian beliau juga sempat menjadi juara 2 lomba penulisan kajian di jangka pendidikan dari guru SMA CMK Kabupaten Sido Arjo pada tahun 2012 kemudian kalau melihat dari seminar atau pengembangan yang sudah beliau lakukan ada seminar on vocational education for developing countries di China tahun 2018 terus kemudian juga Institut Nasional VK Kuritulum 2013 di Bogor tahun 2018 dan masih banyak lagi institutur nasional workshop di luar negeri juga jadi pengalaman beliau ini sudah banyak sekali kemana-mana ya Bu ya belajar Pak belajar belajar ya Bu saya guru pembelajar soalnya saya guru pembelajar soalnya oke guru pembelajar jadi kalau dari tema hari ini nih Bu kita kan ngomongin nih how to start our thinking and learning from home jadi mungkin saat ini semua menghadapi situasi yang sama ya jadi kalau dari Bapak Ibu perannya yang saat ini adalah mungkin work from home selain work from home itu juga jadi teacher di rumah juga gitu ya karena peran guru di sekolah itu kayaknya diambil oleh orang tua di rumah nah terus ini nanti saya juga jadi bingung nih kalau Bu Rista jadi BK selama ini BK di sekolah kan biasanya menghadapi anak-anak gitu ya Bu ya kalau selama libur begini atau belajar dari rumah BK kayaknya gimana nih Bu jangan-jangan malah orang tua yang konsultasi ke Ibu ada beberapa yang seperti itu ada beberapa yang seperti itu tapi sampai dengan hari ini kami di SMK 5 BK SMK 5 masih aktif melayani layanan konseling individu dan juga konsultasi kepada peserta didik yang memang di masa KBM daring ini mereka ternyata banyak mengalami kendala juga biasanya kami memediasi ini sih memediasi kebutuhan mereka yang kondisi mereka di rumah itu tidak diketahui oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar jadi kita yang memediasi gitu menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang mengajar dan tentu saja berkolaborasi dengan wali kelasnya oke jadi tetap jadi tempat terus gak dia Bu ya dimana-mana kan dulu guru BK itu kan misulanya tempat terhad ya Bu masih tetap seperti itu kayaknya Pak masih ya jadi meskipun anak-anak ini tidak berhadapan langsung sepertinya masih bisa turhat gitu ya mungkin untuk mempersingkat sepertinya Bu Rizka ini punya materi yang menarik sekali di awal mungkin Bu Rizka akan menyampaikan beberapa materi sambil mungkin nanti kita tanya-jawab langsung aja ya Bu ya supaya gak terlalu lama ya Bu ya ya boleh oke saya persilahkan kepada Bu Rizka untuk membaparkan materinya sebentar Bu baik terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya dan terima kasih tadi sudah mengenalkan saya kepada Sobat Milenial tadi ya karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang nah berkat Pak Robi nih sekarang semua Sobat Milenial yang ikut kegiatan ini semua sayang sama saya kayaknya ya Cip 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 ya sebelum saya memaparkan informasi yang akan saya beri yang akan saya sampaikan ini terlebih dahulu saya mau memberikan informasi tentang tujuan dari apa yang pertama ya saya ingin memberikan dukungan kepada para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya untuk belajar dari rumah kemudian yang kedua saya ingin berbagi ide melalui tips bagaimana caranya supaya orang tua bisa menyesuaikan peran mereka selama pandemi ini baik oleh karena itu judulnya adalah penyesuaian peran orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah selanjutnya mohon diklik nah terlebih dahulu saya ingin Sobat Milenial semua setuju jika ada ketipan yang mengatakan setiap orang adalah guru setiap rumah adalah sekolah kalau saya saya setuju nah mungkin Sobat Milenial ada yang mau berbagi jawaban di kolom chat boleh ya Pak Robi ya iya boleh banget nih ibu oke terima kasih Pak Robi kalau saya setuju menurut saya kutipan ini make sense karena di awal perkembangan kita sebagai anak sebelum mengenal pendidikan formal tentunya kemampuan kita untuk berbicara atau kemampuan kita berjalan itu kita pelajari dari rumah nah disitulah artinya maknanya bahwa pertama kita yang mendidik kita waktu itu adalah orang tua kita sebagai pendidiknya atau sebagai gurunya jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini ternyata maknanya sekarang sangat terasa dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini silahkan di next Bapak mohon di next nah situasi saat ini seperti yang telah kita rasakan bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah menjangkiti semua negara dan tidak ada satupun negara yang siap dengan situasi ini termasuk negara kita pada rilis data WHO 8 September 2020 kemarin yang saya update negara kita ini mengatakan bahwa setiap 24 jam itu ada 105 kematian dan lebih dekat lagi kita lihat Jawa Timur ternyata masih menempati peringkat ke-2 untuk zona merah atau yang statusnya beresiko tinggi Surabaya ternyata masih ada di zona kuning maaf zona orange zona orange yaitu dengan status resiko sedang nah karena situasi yang sudah menjadi pandemi global sejak tanggal 16 Maret next please sejak tanggal 16 Maret 2020 Menteri Pendidikan mewakili pemerintah menginstruksikan kepada seluruh peserta didik dari jenjang PK sampai dengan SMA MK bahkan perguruan tinggi itu untuk melakukan kegiatan belajar di rumah jadi semuanya berubah selanjutnya next nah karena awalnya waktu itu hanya 14 hari di awal sejak 16 Maret namun karena pandemi tidak kunjung reda maka ada surat edaran nomor 15 tahun 2020 yang tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 dimana salah satu tujuan utamanya yaitu adanya pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik peserta didik dan orang tua atau wali sebagai sasamanya selanjutnya next please bisa di next bapak halo ini tadi ada yang lompat ada kelompatan satu sebelumnya satu nah ini nah di dalam pedoman tersebut juga next di dalam pedoman tersebut juga sudah ada panduan tentang peran orang orang intinya disitu orang tua diminta untuk berkolaborasi dengan guru dalam hal apa dalam hal untuk mempersiapkan dan mengkondisikan putra-putrinya agar siap untuk belajar dari rumah tentunya ini yang untuk jenjang TK sampai dengan SMA SMK MA ya Madrasa Aliyah atau MA juga kalau pergeruan tinggi orang tua tidak sedetail ini ya nah intinya adalah diminta untuk berkolaborasi untuk mempersiapkan putra-putrinya bisa belajar dari tidak semudah yang ada di panduan kenyataannya pandemi ini telah membuat situasi darurat yang dirasakan oleh semua elemen pendidikan siapa saja ya bukan hanya siswa Bapak Ibu Guru juga begitu Bapak Ibu Guru dengan sigap dan responsif segera membuat rencana pembelajaran darurat kemudian Bapak Ibu Guru juga sudah berinovasi dengan konten-konten selama memberikan memberikan bimbingan untuk kegiatan belajar dari rumah orang tua pun juga mengalami tantangan next pak please peran orang tua disini semakin ekstra ya tulisnya boleh boleh ngomong Ibu kenapa posisinya bingung yang mana Ibu bingung yang jadi orang tua atau bingung yang jadi guru sometimes saya bingung sebagai guru yang harus melayani siswa saya sometimes saya juga bingung untuk mengelola waktu jadwal anak-anak saya di rumah ini kayaknya jadi dilema ini kan saya alami pak peran ekstra gitu ya ada peran ekstra iya jadi kalau waktunya anak-anak sekolah sedangkan Ibu ini juga harus jadi guru BK itu nanti bagi waktunya gimana nih Bu nah itu nanti ada di tips yang akan saya bagikan di slide selanjutnya ya itu juga dari pengalaman gitu ceritanya ini dari pengalaman saya gitu baik saya lanjutkan ternyata seperti yang tadi Pak Priyo tanyakan kepada saya nih saya bingung yang mana akhirnya juga punya peran yang ekstra sebagai orang tua di satu sisi orang tua ini juga apa ya menghadapi tantangan yang cukup sulit apalagi para orang tua yang harus bekerja di sektor-sektor yang penghasilannya itu diperoleh secara harian ini tantangan sekali apalagi waktu itu kita sempat ada PSBB dan saya dengar hari ini Jakarta sudah akan sudah akan mulai PSBB total lagi gitu kan ini salah satu tantangan bagi para orang tua untuk untuk bukan hanya untuk mencari nafkah mempertahankan pekerjaannya tapi juga di rumah mereka harus mau untuk mendampingi putra-putrinya belajar selama kegiatan belajar di rumah ini nah karena tiap anak itu unik maka setiap orang tua itu menghadapi tantangan yang tidak sama ini yang tambah membuat biasanya penuh dengan tekanan apalagi kalau dilihat di WA di grup gitu ya grup WA anaknya si A si B si C sudah bisa ini sudah nilainya sudah sekian wah tambah bingung lagi orang tuanya padahal tiap anak tidak sama sekarang bukan cuma anak ya tapi orang tuanya juga ikut seterah sini iya betul sekali betul sekali Pak Pak Robi nah karena tiap anak ini unik dan tidak semua orang tua itu ternyata bisa atau mau memahami keunikan putra-putrinya sehingga next sehingga salah satu cara yang dipakai oleh orang tua ini adalah kekerasan baik itu secara fisik maupun secara psikis hal itu seperti yang diungkap oleh survei KPAI pada 8 sampai dengan 14 Juni 2020 yang menyampaikan bahwa selama PJJ atau selama kegiatan belajar dari rumah itu banyak anak yang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh keluarganya diurutan pertama kalau saya baca artikel itu adalah ibunya ibu asisten rumah tangga kakek nenek dan yang lain yang oleh orang tuanya didelegasikan untuk mendampingi putra-putri mereka selama mereka bekerja nanti para sobat milenial mungkin bisa cek sendiri di sumber website-nya yang sudah saya tampilkan kemudian ternyata awalnya saya waktu baca artikelnya kok ibu yang pertama ternyata kemarin waktu saya baca tanggal 3 September sudah ada kasus di Malang jadi matematika tidak kunjung paham benar ternyata KPAI padahal dia surveinya tanggal 8 sampai 14 Juni ini kejadian yang fresh banget tanggal 3 September ternyata KPAI benar bahwa peringkat pertama yang melakukan kekerasan fisik atau psikis ini adalah ibu kemudian di kesempatan yang lain mas menteri itu menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi orang itu kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar dari rumah padahal tadi kalau menurut pedoman itu untuk mempersiapkan saja tapi ternyata setelah kementerian ini melakukan riset ternyata orang tua ini juga punya tugas yang ekstra yang tidak dituliskan di situ yaitu apa memahami pelajaran ya ini mungkin kalau dari dari sudut pandang orang tua gimana nih mungkin bisa langsung tanya ke Pak Prioni yang sebagai orang tua ini berarti dengan itu bisa mengisi link yang kajian hasil ya Bapak Ibu yang sebagai milenial yang hadir di sini mungkin juga sambil bisa mengisi link yang di chat forum itu nah sambil ini saya tadi tanyakan ke Pak Prioni bagaimana nih kalau sebagai orang tua tadi kan Budeska nih bener gak sih bahwa ada survei yang menyebutkan bahwa orang tua ini jadi akan melakukan tindak kekerasan pada anak gitu ya kan belum melakukan tindak kekerasan pada anak selama masa pandemi mungkin dari Pak Prioni sebagai orang tua nih orang tua 4 anak ini gimana nih Pak ya sebagai orang tua terus terang ya kita kalau diarahkan pada kondisi anak kita itu secara apa ya secara naluri secara naluri orang tua pasti gimana gimana ingin sekali untuk melindungi anak kita tapi di satu sisi sekarang ini bukan malah ingin melindungi kita mau protes tapi gak ada sarana apa sarana pelabiasanya karena anak yang ingin kita lindungi ini kan stres juga ceritanya stres dengan keadaan yang selama ini kalau dia mau tanya apa-apa pasti ke gurunya terkait dengan pelajaran tapi tiba-tiba sekarang mereka harus biasa tanya kepada orang tua nah kitanya gak siap juga untuk menjadi tiba-tiba sebagai seorang guru gitu ya terutama kalau tadi guru Rizka kebetulan nembaknya ke masalah materi gitu maka sering jujur saja kita sebagai orang tua kalau materinya mungkin terkait dengan ilmu-ilmu yang ada di anak-anak kita yang masih di tataran SD SHK gitu ya coba kalau kita bisa memahami ya puji Tuhan kalau bisa tapi kalau ternyata dikaitkan sama materi SMK SMA nah ini soal yang lain yang kita dekati mungkin harus pakai sedikit trik ya mengertiin anak kita kemudian anak kita kita bawa pada cara bagaimana supaya itu pas dengan materi yang akan mereka selesaikan marah-marah atau mungkin protes atau mungkin tiba-tiba merajuk ya itu pengalaman yang kami terima pada anak-anak kami diusiasi gitu ya kita hanya bisa mendampingi mengertiin ayo marah bukan terus kemudian yuk marah bareng yuk nah itu juga kolaborasi yang tidak tapi ya kalau mereka pas stres ya kita harusnya lebih banyak diam tapi kalau giliran kita yang stres nah ini yang sulit mereka sudah stres kita tambahin stres jujur saya biasanya pakai cara ya sudah kita mundur dulu ya kita beli uang kita beli waktu sampai kemudian kita punya sedikit keluhnya kepada mereka dan sayangnya kalau sudah ditarat itu keluh kita bukan ke alat materi karena kalau materi bisa kita cari bareng bareng yuk mau cari bareng bareng papa juga mau belajar nih gitu atau biasanya istri saya saya libatkan yuk mama juga mau belajar nih gitu semangat biasanya ada disitu dan mereka akhirnya cari solusinya nah yang gini-gini ini yang biasanya perlu pemahaman nah mungkin nanti sharing saya akan lebih banyak kesana daripada mungkin gimana menjawab soal kimia atau soal fisika yang terkait dengan diketahui A sama dengan demikian B sama dengan demikian bukan disitu kayaknya saya juga mungkin gak akan pernah jadi guru yang baik di materi seperti itu ya itu harus sesuatu yang bisa kita percayai Pak Robby mungkin disitulah jadinya apa ya titrix yang tidak bersifat material ya titrix yang tidak bersifat ilmu tapi justru yang gak kelihatan itu yang kayaknya semakin menguatkan kita sama anak-anak kita mungkin gitu Pak yang sebentar bisa saya seringkan jadi itu kan tadi tantangannya ya Pak ya kalau di buddhiska menyebutkan salah satunya adalah tentang materi bagaimana mungkin kalau mungkin di ring orang tua yang umur-umurnya mungkin tidak terlalu jauh dari anaknya mungkin masih ingat dulu dapat fisika dulu dapat kimia masih bisa tahu bisa ngajari anaknya tapi ketika sudah jauh berbeda atau kemudian misalnya nih anaknya disekolahkan di tempat yang mungkin standar kurikulumnya berbeda misalnya itu juga jadi orang tua mikir-mikir lagi dulu aku gak dia dari kayak gini gitu kan ya nah mungkin dari Ibu Rika selain tantangan tadi ini sudah ada yang banyak juga nih bagaimana nih caranya menyelesaikan masalah yang kayaknya sudah dihadapi berbulan-bulan ini tapi kalau bagi orang tua kayaknya sudah bertahun-tahun ini Sudah sebagai orang tua mengerti ini sekarang pandeminya pandeminya mulai di apa diumumkan oleh WHO itu Maret ya tapi Pak Robi tadi menyampaikan Bu ini kayaknya udah masalah bertahun-tahun berarti sebelum pandemi dong Kak ya iya jadi mungkin selama ini kan orang tua ibaratnya dalam tanda petik tutup mata gitu ya karena mungkin malah yang penting sekolah itu ya sudah tanggung jawabnya guru tapi terus kemudian ketika di rumah paling ya cuma bantu kerjain PR atau bagaimana nah sekarang ketika menghadapi seharian itu melihat anaknya ketika belajar itu bagaimana terus kemudian juga ketika mendapatkan tugas itu juga bagaimana mungkin yang tadinya kalau dengan ini mungkin saya alami juga ya Bu ya karena anak saya mungkin sekolahnya kan di kurikulum yang berbeda bukan yang standar nasional biasa biasanya itu kan tidak ada PR karena segala worksheet istilahnya itu kan dikerjakan di sekolah langsung jadi ketika di pulang ke rumah itu sudah nyantai-nyantai sudah gak ada gak ada beban apa-apa gitu tapi ketika sekarang jadi tiba-tiba tiap mata pelajaran itu ada tugas dan harus tapi di google classroom tiap hari itu ada nah ini kan juga ibaratnya kita takutnya anaknya juga jadi stress orang tuanya juga jadi stress nah mungkin kalau dari Bu Rizka bagaimana nih selama ini mungkin ada tadi katanya ada orang tuanya yang surhat juga ya Bu ya mungkin solusinya gimana nih dari Bu Rizka kalau saya begini boleh tadi saya saya sambil menampilkan pemaparan tadi Bapak Inge oke saya juga bisa selain saya nanti menyampaikan si Arlisan juga ada juga ada ini ya juga ada tampilan visualnya gitu bisa di next jadi memang dari tantangan-tantangan tadi itu sebenarnya orang tua sedang struggle untuk bisa memenuhi peran mereka sebagai orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah akan tetapi penyesuaiannya ini ternyata membutuhkan proses dan juga waktu sehingga tadi yang sudah saya paparkan ternyata karena penyesuaiannya ini ditekan oleh berbagai akhirnya oke yang dipilih kalau Pak Prio tadi saya bersyukur Pak Prio orangnya orang tua demokratis ya dia belianya mau untuk berdiskusi dengan pasangannya yaitu istri kemudian dengan anaknya juga mau belianya telaten mengajak bicara putra-putrinya tapi di satu sisi ada orang tua yang memilih kekerasan maupun fisikis tadi sebagai yang efektif dianggapnya efektif padahal kita perlu ingat lagi jadi kalau tadi saya menghadapi wali murid yang konsultasi dengan saya itu saking cengkelnya sama anak itu saya ingatkan lah bahwa ini adalah situasi darurat ini adalah situasi pandemi gak ada orang yang siap jangankan orang kita individu tua garanti juga gak ada yang siap kok dimana-mana gitu kan jadi kita sampaikan itu dulu dan yang kedua saya minta orang tua ini untuk sikap terbuka Bapak Ibu mau gak dengar guru BK yang juga anak Ibu konsultasi ke saya gitu kan nah itu bisa di next nah jadi kita sepakat dulu biasanya saya minta jadi kayak kontra gitu ya kalau konsultasi orang melayani konsultasi orang tua itu saya minta kontra dulu jadi harus satu gelombang intinya kita harus satu gelombang dulu bahwa apapun yang kita upayakan saat ini anak ini memang mendukung baik itu secara fisik maupun fisikisnya jadi yang bisa saya berikan adalah informasi bagaimana menyesuaikan peran mereka selama masa pandemi ini nah disini saya menyingkati jadi 6T supaya mudah untuk diingat silahkan di next Bapak yang pertama adalah T yang pertama ya ini terima terima apa menerima kenyataan kenyataan yang bagaimana ya karena kita sebagai orang tua kita harus menerima kenyataan bahwa anak-anak kita ini dalam kondisi darurat ini mereka butuh untuk didampingi dengan segala keunikan bisa menerima keunikan anak pertama orang tua memang harus bisa menerima kondisinya dulu kondisi yang bagaimana ya kondisi saat ini pandemi jadi kita semua sudah berproses sampai dengan mulai dengan Maret itu sampai dengan sekarang kita semua berproses ya Sobat Millennial berproses bahwa kita sudah pernah menolak bahwa ini adalah bencana kesehatan ya enggak dulu masih banyak orang yang enggak percaya situ COVID dan sebagainya dan kita juga sudah pernah berproses dengan emosi kita kita marah karena gagal mengendalikan keadaan ini di mana di rumah bahkan ada PSBB gitu kan yang akhirnya menghambat pemasukan ekonomi untuk keluarga kita kemudian kita juga sudah pernah berupaya mencari jalan keluar untuk bisa bertahan dalam situasi ini tapi ternyata vaksin juga belum waktu itu belum ditemukan dan juga belum bisa dijual dengan bebas atau belum bisa dikonsumsi atau digunakan dengan puas kepada masyarakat gitu kan jadi kita masih harus bisa menerima kenyataan itu bahwa ada hal-hal yang diluar dari kendali kita itu yang pertama jadi kita menerima kondisi acceptance gitu yang kedua sebagai orang tua kita bisa untuk memilih menunda keinginan ini situasi darurat jadi kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri beserta keluarga jadi kita bisa menunda keinginan kita yang awalnya kita punya keinginan pada saat yang sekarang sekarang kan new normal ya kita sudah punya keinginan-keinginan lain kalau yang new normal sekarang kita contohnya begini dalam kondisi saat ini orang tua sebaiknya bersikap bijak jika anak tidak bisa memperoleh nilai sempurna di semua mata pelajaran baik itu misalnya di kuis atau di tugas-tugas proyek-proyek yang diberikan oleh sekolah nah ini sebaiknya orang tua bersikap bijak jadi tidak menuntut anaknya untuk harus sempurna karena kita ingat sumber daya belajar aneh teratas yang bisa diakses sumber daya belajar yang diakses biasanya bisa diakses dengan muda di sekolah sempurna keputakaan terus kemudian ada juga apa namanya ini sarana olahraga kalau untuk remaja sarana olahraga di sekolah itu sebagai ini penyaluran energi mereka dan sekarang mereka selama BDR ini dipaksa untuk diam diri di rumah padahal kalau usia remaja itu usia penuh energi gitu kan nah ini kita harus memaklumi itu jadi kita harus bisa menunda keinginan tapi yang ketiga yakni terhubung tadi Pak prio sudah menyampaikan bahwa beliunya ini termasuk ini ya terhubung terhubung dengan si di rumah yaitu ibu maksud saya istri disini istri sudah bisa diajak berkomunikasi dengan efektif anaknya juga sudah bisa diajak komunikasi dan Pak prio sendiri juga sudah mempraktekan komunikasi dua arah karena selama ini yang kalau dari pengalaman saya mayoritas orang tua terutama yang pola asuhnya otoriter itu komunikasinya cenderung satu arah saja jadi adanya hanya perintah-perintah nah begitu kena pandemi ini ya sudah burn asuhnya langsung kacau ya karena ini di luar dari kendali dia jadi memang betul kita harus terhubung dengan melakukan komunikasi baik itu dengan pasangan kita anak dan dengan guru mereka dalam hal apa kalau dengan guru mereka adalah kita menyampaikan apa yang dirasakan oleh anak kita komunikasi dua arah itu fungsinya adalah untuk mengetahui menggali apa yang dirasakan dan dipikirkan anak kita misalnya mereka kesulitan kalau tadi disinggung tentang kita gak bisa nih sebagai orang tua ngerjain kimia, fisika kita udah lupa dengan rumus dan sebagainya gitu kan ini dengan komunikasi dua arah kita bisa menggali kita bisa mengumpulkan informasi untuk disampaikan kepada bapak dunia dimana sih kesulitan anaknya terus komunikasi dengan bapak ibu guru ini juga kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak kita kalau di SMK 5 saya punya pengalaman begini jadi di SMK 5 itu guru BK 5 mulutnya 2900 jadi satu guru BK itu harus membimbing sekitar 600 sampai 700 nah ini orang tuanya request ke kita Bu Rizka tolong kalau ada apa-apa sama anaknya saya dikasih tahu saya bilang ibu maaf saya gak bisa melakukan ini gitu jadi saya sebagai guru BK saya memang menentu orang tua yang menghubungi saya saya membuka komunikasi seperti itu kalau bapak ibu perkembangan putra-putrinya monggo saya di japri boleh saya ditelepon boleh saya akan berikan informasi itu kemudian yang yang keempat adalah telaten telaten ini adalah kita sebagai orang tua harus bersikap sabar ya sabar untuk melatihkan skill baru di masa pandemi ini skill apa itu yaitu skill pendelegasian tugas kalau karena saya sudah mempraktekkan ini sendiri jadi ada asisten rumah tangga yang saya gak izinkan dia untuk kembaran kemarin jadi saya harus punya trik gimana caranya saya bisa mandiri makan sendiri mandi sendiri ya itu caranya tadi pakai cara nomor tiga saya komunikasi saya dan suami saya komunikasi bahwa ibu sama ayah sekarang sedang mengalami ini di kantor harus begini di rumah ibu harus WFH ayah harus WFH nah jadi pendelegasian tugas ini harus dilatihkan gitu supaya anak bisa mandiri kemudian telaten untuk ini tadi yang sudah saya singgung jadi pemberkaitan dengan tunda keinginan kalau biasanya kita minta si kakak nanti nilainya harus 100 ya kalau ngerjain ini matematika misalnya ini kan membiarkan anak untuk mengerjakan sendiri berapapun hasilnya nilainya lah karena ini situasinya kan darurat jadi harus diingat itu situasinya ini darurat gitu jadi kita harus mengutamakan itu tadi kesehatan dan keselamatan kalau anaknya stres imunnya turun kita hanya stres imunnya juga turun ya kan kemudian yang kelima T yang kelima ini terstruktur harus ada jadwal ini kalau buat saya fixed price kenapa dengan rutinitas yang tidak biasa ini kita harus mulai membiasakan dengan jadwal yang teratur dan jadwal ini bukan orang tua yang membuat anak harus dilibatkan termasuk ketika ini saya sharing pengalaman anak saya yang umur 5 tahun itu dia masih TKA saya tanya adek kalau jam segini jam 6 jam 6 ini adek maunya kegiatannya apa itu saya tulis tapi dia yang ngomong nah besoknya kita ingetin dek kemarin kan kita sudah tulisnya sama-sama ini sekali lagi memerlukan sikap yang open-minded dari Bapak maaf dari sobat milenial kalau memang perannya sebagai orang tua itu harus open-minded kita harus betul-betul telaten dan memang betul-betul mau menerapkan jadwal ini kemudian yang ke-enam yang terakhir adalah tebar tebar apa tebar rasa syukur dan penguatan rasa syukur disini akhirnya sekecil apapun kemajuan yang telah dibuat oleh anak kita dalam hal contohnya begini dia dia sudah bisa merapikan bukunya sendiri dia bisa mempersiapkan alat-alat tulisnya sendiri dia sudah bisa mempersiapkan meja belajarnya sendiri bagi saya itu harus disyukuri dan harus dipuji di ucapkan terima kasih itu kan murah sekali ya bilang terima kasih ya kak kamu sudah rapikan meja belajarnya terima kasih ya kak ini sudah berusaha mengerjakan sendiri meskipun nilainya 60 gak apa-apa itu satu satu penguatan bagi dia untuk oh ya percaya diri dan berani dan dia sangat bangga karena apa bisa membantu ayah ibunya dengan kemandiriannya itu sih kalau sampai disini mungkin ada yang mau memberikan masukan mungkin ini dari orang tua dari Pak Priyo tadi kan dengan trik dari Ibu Rizka bahwa ada 6T mulai dari terima terhubung hingga tebar gitu ya kalau dari orang tua nih Pak apa bener nih Pak jadi tadi misalnya dari sisi materi oke ya jadi kita menghadapi masalah yang sama semua apalagi mungkin kalau Bapak dengan 4 anak yang sedang berdikanya ada yang SMP ada yang SMP ada yang SMP ada yang TK gitu ya ini membagi membagi pikirannya bahwa jam 9 saya harus mengajari fisika jam 10 saya harus hatihan menggambar jam 11 saya harus mungkin olahraga dengan anak atau bagaimana ini Pak nah ini mungkin dari Pak Priyo gimana nih Pak kok tahu anak saya itu punya beberapa jam-jam Pak Pak Robi Pak Robi ya Pak Robi dan para sobat sekalian jadi saya dan nyonya istri itu memang kami punya anak ada 4 dan jenjangnya beda-beda jadi yang pertama sudah masuk di jenjang SMA dan yang nomor 2 sudah masuk di persiapan untuk jenjang masuk SMA jadi kelas 3 SMP ya sekarang ya jadi yang pertama itu sudah kelas 2 SMA yang kedua itu kelas 3 SMP nah yang ketiga SD jadi urut SD kemudian yang terkecil ini mau siap-siap masuk paut ini ya jadi memang ada gimana dinamikanya luar biasa dinamikanya luar biasa kalau dihubungkan dengan tipnya Bu Rizka di 6T wah itu kalau dirangkum semuanya pada kekatnya yang paling penting itu memang orang tua jadi kita gak bisa menuntut si anak akan menjadi seperti yang kita mau atau yang istilahnya Bu Rizka tadi tunda keinginan untuk menjadikan anak kita itu sempurna jelas itu harus diterima dulu oleh orang tua sehingga orang tua mau kemana berikut bersama anak-anak tentukan suatu komitmen bersama dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua yang apa dari sejak awal bisa menerima kenyataan ini dimulai dari dirinya kemudian baru ke anaknya itu jauh akan lebih bisa efektif kira-kira gitu Pak terus bagaimana nih bagi setiap ininya nah tadi Bu Rizka sebenarnya sudah nyibut sedikit tentang trik untuk bisa ada janjian tentang cara kerja yang mana disitu tadi diterapkan terstruktur terstruktur untuk jadwal kerja artinya jadwal kerja si anak dan juga jadwal kerja kita nah itu harus sama artinya ada janjian yang sama sehingga anak-anak ini pada hakikannya mereka merasa merasa bahwa dia bukan lagi sebagai objek binaan tapi subjek binaan juga dan mereka merasa terlibat tidak lagi sebagai anak yang hanya menerima dari orang tua tapi seperti kayak seakan-akan menjadi mitra ingat bapak ibu dan para sobat sekalian mereka ini ada di generasi yang sudah masuk tingkatan alfa ya jadi kalau sudah bicara generasi seperti ini kayaknya mereka tidak mau disepilihkan sebagai objek tapi mereka meminta kesetaraan kesetaraan itu walaupun secara usia mereka sangat muda tapi mereka mau di kalau bahasa jawanya diumumkan diorangkan dihargai diapresiasi sehingga jangan sampai terjadi kondisi kalau dia sampai luka maka yang begini ini jadwalnya mereka kita cocokkan dengan jadwal kita terus setelah kalau mereka biasa saya minta aduh mas jadwalnya kayak apa adik kayak apa setelah itu yang bingung kan kita karena kita tahu bahwa ya kalau yang sama langsung bisa di apa istilahnya di nerokan di ringkes gitu ya tapi kalau yang gak bisa dan mereka butuh privasi sendiri terutama anak saya yang pertama maka yang begini ini tentunya di kami itu berubah jadwal itu biasa sehingga kami istilahkan nama jadwal kami itu adalah time box atau kotak waktu kotak waktu itu hanya tertulis secara fleksibel misalnya jadwal belajar misalnya begitu ya jadwal belajar atau mungkin ini ada waktu lagi family time atau waktu keluarga jangan kaget tiba-tiba pada suatu waktu family time itu adalah ternyata untuk waktu belajar sehingga time box itu istilahnya waktu kotak-kotak yang kita bagi untuk waktu-waktu bersama dengan mereka istilah untuk belajar itu biarlah istilah bersama bisa jadi kita bersama-sama kumpul makan bareng setelah makan bareng ternyata kemudian ada family time ternyata di sana ada sedikit pembahasan projek sekolah mereka misalnya gitu nah itu bisa jadi sehingga akhirnya time box itu tidak seperti kayak panduan yang kaku itu Pak Robi yang biasanya kami lakukan sehingga kalau begitu itu gampang misalnya nanti berubah lagi itu gak apa-apa ya berubah ya itu biasa jadi mungkin ini juga ini nih Pak mungkin kan anak ketika belajar di rumah kalau di sekolah itu kan ketika dia bosan bisa main dengan teman gitu ya terus kemudian bisa melambiaskannya dengan tadi katanya Budiska di lapangan waraga dia mau lain-lari mau apa itu kan bisa ya nah kalau di rumah nih Pak ketika anak itu jadi bosan terus kemudian orang tua ini ngadepinya gimana nih kalau dari Pak Triang ya itu bisa juga jadi pada saat mereka bosan mereka kering gitu ya dalam tugas dan kewajibannya sementara kita juga bisa jadi kering juga dalam arti sudah harus sabar harus teratek harus pengertian sudah begini kok gak bisa bisa ditepuk sulit diajak mengerti mungkin kita perlu waktu privat istilahnya nah waktu privat pada saat seperti ini untuk anak-anak saya ini memang harus kita kenali juga pribadiannya anak saya yang pertama ini extrovert pak extrovert itu artinya kalau mereka gak kena stimulus yang bagus di luar dirinya ya mereka gak jadi dia ini gak jadi kayak punya excited untuk studi anak saya yang kedua itu introvert introvert itu dia cenderung untuk apa ya sumber bahan bakarnya dirinya sendiri jadi dunia mau gempa kayak apa rame nya kayak apa bagi dia hidup ini ya dirinya jadi dia teman saja ngapain ini orang rame banget di rumah gitu ya tapi anak saya yang lainnya yang kecil-kecil ini mereka masih apa ya tidak mencari identitas mereka masih ingin bermain bersama nah cara membaginya kadang-kadang ada waktu waktu kualitas yang kita bambut entah itu pada saat makan bareng yang saya cerita tadi atau kalau memang kita sekali waktu harus cari zona atau lingkungan yang beda karena masa pandemi ya kita gak bisa main-main untuk kemudian kemana-kemana tetapi jalan saja itu juga sudah merupakan satu penghiguran biasanya kami jalan bareng-bareng keluar malam biar sepi atau kalau sekali waktu memang mau beli makan ya carilah yang model-model drive-thru ya seperti itu boleh atau ngajak si kecil kalau malam itu lampunya kan lampu kota kita kan menarik jadi si sepi kecil jadi obyek kakak-kakaknya karena melihat lampu-lampu itu ya aktivitasnya jadi lucu ya kakak-kakaknya justru hiburannya adalah di sekitar kita jadi bagaimana setiap pribadi itu sebenarnya baik anak ataupun orang tua setiap pribadi itu adalah sumber inspirasi bagi satu dan yang lain nah saling melengkapi antara setiap pribadi di dalam keluarga itu adalah kunci untuk kita menjaga kebahagiaan satu sama lain poin pentingnya pak pokoknya jangan lupa bahagia itu saja setiap poinnya setiap poinnya apapun kesusahannya sehingga kalau konteks itu jadi di dalam keluarga bersama-sama kita selalu diingatkan oleh yang satunya eh jangan lupa bahagia itu bahasa yang bahasa yang sudah harusnya kita biasakan mulai sekarang karena gak ada cara bagaimana selain memang harusnya kita lah yang seperti saya yang setuju sama Boris Katak yang pertama terima dulu terima semua ini sebagai bentuk kenyataan dan itu memang harus kita mulai dari orang tua itu Pak Robby ya oke Pak Robby sebelum lanjut bolehkah menjawab satu pertanyaan Pak ya ya ada satu pertanyaan Pak boleh kami ini ya gimana Pak ya ini ada pertanyaan dari Wahyuullah dari Jogja ini bertanya bagaimana cara cara optimalisasi peran keluarga dalam hal pendidikan di rumah dan bagaimana cara mengatasi anak jenuh belajar di rumah serta bagaimana cara menjadi orang tua hebat dalam masa sosial listrik jadi ini ada setiap pertanyaan ini ya ini yang tadi sudah saya tanyakan ke Pak Priyo oke ini pertanyaan menarik sekali bagaimana optimalisasi kalau membicarakan optimalisasi 6T nya dari Bu Rizkan bisa menjadi cara cuman mana yang terbaik kita mungkin gak bisa 100% di semuanya sehingga hal begini ini perlu kita koreksi dari orang tua saya dan pasangan saya itu biasanya saling melengkapi kalau berbicara telaten terus terang yang paling telaten itu sesungguhnya adalah istri adalah istri saya sementara kalau berbicara bagaimana untuk saling mengingatkan buat segala keadaan saat ini dari mulai kita menerimakan mengajak untuk menerima kenyataan ini kemudian menunda segala kesempurnahan yang mungkin bisa menjadi peluang-peluang kalau seandainya tidak ada pandemi itu mungkin saya yang paling nomor satu mengingatkan semuanya baik kita harus penuh logika bahwa sekarang ini kita harus menerima kenyataan itu misalnya begitu itu saya kencengin di dalam keluarga terus yang lain-lain Bu Rizka juga ngomong terhubung terhubung itu kalau bicara di dalam di dalam keluarga terus terang saya mengoptimalkan dengan berbagai tugas saya itu lebih banyak kepada anak-anak dan istri tapi istri saya kebanyakan optimalisasi dalam menghubungkan keluarga kita dengan sekolahnya anak-anak jadi dengan gurunya anak-anak itu istri saya paling kenal dekat dengan mereka jadi ini bisa jadi kayak berbagi peran gitu ya sehingga istri saya sangat mengerti harus bagaimana nanti kalau dia tidak bisa menjawab satu kondisi tertentu biasanya diskusi juga kita dan bahkan melempar kepada anak kita gurumu berpikir atau perspektif seperti ini pandemi seperti ini sementara kamu bagaimana tapi kalau untuk si kecil si anak-anak kita kita sudah tahu kapasitas anak kita maka harusnya komunikasi dengan guru kita kayak wakilnya nah itu itu cara merupakan kalau yang lain-lain terkait dengan jadwal nah itu juga saya biasanya contoh yang paling dua nah anak saya yang meniru itu adalah anak nomor satu dan kedua kami itu bisa kalau yang nomor tiga dan empat karena masih kecil-kecil tentunya mereka nyonton dari kakaknya sehingga kita harus berbagi peran juga sebenarnya mengoptimalkan itu juga dari saudaranya itu juga bisa mengoptimalkan dari saudaranya anak-anak anak-anak kita sendiri jadi kakak-kakak ini juga bisa berperan sebagai contoh yang keempat menebarkan rasa syukur biasanya kami pagi karena kami dari keluarga makulit biasanya kami pagi ada ibadat pagi bersama ya karena masa pandemi sehingga kami beribadat melalui streaming itu juga sebagai contoh dan ironisnya yang memberikan contoh justru adik-adiknya yang paling kecil kenapa? karena kalau kami bangun mereka ikut bangun sementara kalau kakak-kakaknya itu kan bangunnya selusia jadi seakan-akan si kecil pun juga bisa menjadi alat paling optimal bagi kakak-kakaknya jadi sebaliknya nah itu salah satu contoh terus kemudian di akhir aktivitas sehari-hari kami biasanya melakukan doa penutup hari itu dengan mengucapkan rasa syukur bersama dan lain sebagainya bahkan kalau ada sesuatu kakak-kakaknya ya kami anggap sebagai sesi curhat lain itu di malam sehingga kalau bisa malam kita bisa tidur menyenyak menerima kesusahan hanya satu hari itu saja besok kan pasti ada kesusahannya yang lain nah itu yang kita lakukan cara-cara dengan cara seperti ini rasa syukur kalau yang kedua cara mengatasi yang kedua yang mengatasi anak-anak jenuh tadi sebagian sudah kamu jawab cara ya aja anak-anak pertama beri ruang privat beri ruang privat untuk mereka selesaikan dulu kalau anak-anak kecil biasanya suka pantrun suka marah-marah meracu dan lain sebagainya beri space juga beri ruang juga untuk dia menyelesaikan pantrunnya kalau anak-anak yang kita yang bewasa biasanya dia suka memantun pasif dan ironisnya karena kita berikan itu ya tentunya mereka juga artinya biasa terbuka bahkan kami disodorin misalnya ceknya dengan teman-temannya bahwa bagaimana mereka bisa join gabung ngomongin ngalor-ngodol dengan teman-temannya itu sebagai sesi untuk kami juga dapat informasi sehingga itu mungkin buah mereka di awal kalau itu tetap gak bisa ya kita keluar sama-sama menikmati malam sampai nanti mereka pulang kembali ya kita tutup ibadat itu malam itu dengan rasa syukur itu juga upaya-upaya ini saya yakin teman-teman yang balikun dengan segala kegiatinan dan agamanya saya yakin hal-hal disanalah itu juga bisa menjadi saranan untuk nyumber kembali kepada Tuhan sehingga anak-anak juga bisa punya contoh dari orang tua berikut orang tua harus selalu berjuang artinya jangan menyerah sedih susah harus selalu berjuang itu memberikan contoh yang ketiga tentang orang tua hebat tidak ada yang hebat selain selalu belajar selalu belajar untuk mencari satu kondisi yang memang pas dan cocok dengan tuara kita jadi tip dan trik ini bukan mau menunjukkan bahwa oh saya menguliskan itu sebuah tokoh yang sudah oke bukan tapi ini lebih kepada menginspirasi mencoba untuk mungkin sedikit sharing apakah hal ini bisa cocok dengan keluarga-keluarga yang lain tapi kalau memang tidak cocok saya yakin pasti akan ada seampusiasi di mana keluarga-keluarga ini akan menemukan caranya yang paling pas caranya yang paling pas belajar dari kesalahan-kesalahan belajar dari gagal-kegagal dan kami terus terang memulainya juga dari sana oke saya yang paling gak penahkan terhadap anak-anak untuk menajari bubur biar apa begitu enggak tapi istri saya yang paling penahkan sehingga dari situ kita ketemu tim yang buat tim yang enak untuk diajar sehingga hebat itu bukan solang dipikul hebat itu pada akhirnya adalah keluarga itu sendiri sama-sama anak saudara-saudara diantara anak-anak kita saudara-saudara diantara mereka itu kemudian hubungan antara keluarga itu ya peran keluarga anak bahkan di luar keluarga dan guru itu saya pikir sebagai peratuan yang pas yang bagusnya itu bukan dari kita semua saya rasa itu kalau menjawab teman dari Jogja dari Jogja kalau dari Bu Rizka gimana Bu menanggapi pertanyaan dari Bu Wahiullah dari Jogja kalau saya Wahiullah ini kayaknya Bapak kayaknya oke kalau saya sama dengan Pak Priyo tadi cuma saya mau mungkin lebih ringkasnya yang pertama ini kenali dulu keunikan tiap anak anak-anak kita tadi Pak Priyo sudah menyebutkan bahwa belianya dengan empat ini Pakani extrovert si Ade introvert ini kalau orang tua bisa mengenali keunikan masing-masing anak nanti setelah mendapatkan informasi itu jadi punya aha moment oh oke berarti kalau misalnya ini dijadikan satu kegiatan apa yang bisa sesuai atau bisa adjust untuk semuanya itu ya kemudian yang kedua kejenuhan kalau saya pribadi menyiasatinya dari jadwal tadi Pak Priyo tadi sudah menyampaikan bahwa kadang-kadang jadwal itu berubah nah ketika jadwal itu berubah kalau awalnya mungkin orang jadwal tapi karena anaknya sudah bosen jadi dia boleh kita tawarkan ini kakak sama mas sudah bosen nih sama jadwal yang dari ayah ibu yuk silahkan gak apa-apa dia diganti terserah mas sama kakak mau gimana kalau saya begitu jadi akhirnya jadwal itu dia ubah sendiri itu juga akan akan apa ya membuat dia juga punya tanggung jawab gitu kan disitu kalau di jadwal yang dibuat oleh anak saya dia tulis sendiri karena anak saya kan jenjangnya itu SD sama TK jadi dia tulis sendiri bermain nonton TV nonton TV itu dia sudah di jadwalnya dia itu sudah ada plot dan itu tidak sama dengan jadwal yang saya buat nah itu kemudian yang ketiga tadi tentang bagaimana menjadi orang tua hebat saya setuju dengan pendapatnya Pak Prio bahwa untuk menjadi orang tua hebat itu kita butuh teamwork gak bisa kalau saya sendiri sebagai ibu yang yang apa harus effort terus suami sebagai ayah yang harus effort anak saya yang harus memahami kami tidak bisa begitu jadi memang perlu kolaborasi disitulah teamwork sebagai sebuah keluarga ya kalau menurut saya jadi memang untuk menjadi orang tua hebat ini perlu support dari begitu oh ya Pak Robi itu tadi ada link tadi mungkin bisa dibuka juga Pak kenapa Pak kami sudah mengisi oke ya oke jadi mungkin di forum itu kan tadi sudah ada link yang untuk kita bahas bersama ya mungkin bisa ditampilin Pak hasilnya mungkin sudah ada respon ya oke jadi ini kan tadi ada pembahasan mengenai mindset orang tua nih nah yang pertama mulai dari aspek mana yang sangat belum Anda pahami dalam pembelajaran bersama anak-anak Anda ya nah ini dari dalam responden 7 7 orang ini yang paling besar nih 87,5% motivasi belajar anak-anak Anda nah terus kemudian di peringkat keduanya adalah gaya belajar anak dan juga cara kerja baru di era pandemi terus kemudian baru yang ketiga hubungan dalam keluarga ataupun hubungan di luar keluarga nah ini jadi sepertinya masalah yang dihadapi utama ini adalah motivasi belajar anak ini nah kalau dari sisi guris kalau guru BK selama ini mungkin kalau ketika anak-anak yang di sekolah itu menghadapi penurunan prestasi atau apa mungkin biasanya dibimbing atau melalui counseling gitu ya kalau selama BBR ini gimana Bu? ya jadi kalau selama motivasi belajar anak-anak ini biasanya sangat dipengaruhi oleh kendala belajar yang mereka rasakan di rumah kami sendiri di SMK 5 sejak awal pandemi ya ini periode bulan Maret sampai dengan April itu sudah rilis Google Form yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesulitan belajar yang dialami anak-anak semasa dari Amerika itu dan hasilnya ternyata yang paling dominan mereka rasakan adalah belum memahami materi yang disampaikan Bapak itu melalui media tersebut waktu itu kan Maret sampai dengan April ya itu Bapak Ibu Guru masih dalam kalau dari situasi darurat belum siap-siap tiba-tiba sudah sekolah ditutup anak-anak belajar di rumah nah akhirnya semua RPB RPP dan jadwal belajar itu dibawa ke daring Bapak Ibu bisa jadwal 8 jam itu dibawa ke daring streskan akhirnya satu guru tiba-tiba kasih tugas langsung berul nah terus setelah itu belum waktu itu karena darurat juga jadi tugasnya disamakan seperti tugas ketika tetap muka gitu jadi anak-anak bingung mengatur waktu bahkan ada yang bilang Bu saya di tulisan di isian yang ada di Google form dia bilang saya stress ini benar-benar menguras energi pesikis saya sama ngomong gitu karena itu remaja SMK dia bisa ngomong kayak gitu kalau anak-anak saya ini deh pasti mereka langsung nangis kalau anak-anak yang usia anak SD gitu ya atau SMP nah ini mereka menyampaikan itu jadi memang motivasi mereka sangat dari kendala apa yang mereka lami dan waktu itu kami merilis itu dengan item yang variablenya adalah kesulitan belajar dan indikatornya adalah kesulitan belajar faktor dari internal maupun eksternal eksternal salah satunya adalah situasi keharmonisan orang tua itu juga yang ternyata mempengaruhi karena kan kondisi PSBB kemarin banyak orang tua yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan mulai dari kurang penghasilan sampai kehilangan pekerjaan dengan PHK tiba-tiba nah ini kalau yang kami alami di BKSM Kalimba seperti itu motivasi anak untuk belajar itu sudah menurun karena faktor-faktor yang tadi saya sebutkan bahkan ada yang bilang bu saya sudah pasrah karena saya harus bantu orang tua saya untuk nyari uang orang tua saya ada yang sakit ayahnya sudah tidak optimal lagi untuk mencari nafkah itu juga harus dia bantu nah ini kalau kami sebagai guru BK kami harus betul-betul memahami kondisi peserta didik kami sehingga kita tahu caranya bantu itu gimana karena tiap peserta didik mengalami situasi yang tidak sama dan tidak bisa disamakan gitu jadi karena ini darurat jadi kami biasanya kolaborasi dengan siapa dengan wali kelas dengan wali kelas wali kelas juga kolaborasi dengan grup pelajaran kalau guru mata pelajarannya masih belum bisa memahami langsung diskusi dengan waktu yang akhirnya waktu itu bisa membuat kebijakan sampai akhirnya jadwal itu yang tadinya satu hari bisa lima sampai tujuh mata pelajaran satu hari dibuat tiga mata pelajaran itu jadi ketika kita rilis google form lagi untuk tahu kondisi Alhamdulillah bulan Mei sampai dengan Juni itu sudah mulai ada perlunan jadi ketika kita tanya salah satu item kita adalah bagaimana perasaan kamu dengan selama belajar dari rumah gitu ya kalau yang tentasnya bisa sampai 75% itu sedih 75% itu sedih dari 2700 responden waktu itu ya kelas 10, 11, 12, 13 itu mereka menyampaikan itu sedih tapi waktu rilis yang kedua sudah menurun prosentasenya jadi 65 sekian 60 sekian persen lah kemudian tahun ajaran baru ini karena jadwal yang sudah berubah tadi yang sudah sesuai dengan kondisi menurun jadi yang sedih sekarang untuk yang 50 sekian jadi ada penurunan lah apa namanya itu terkait dengan penanganan kami ya untuk meningkatkan motivasi itu jadi anak-anak juga sudah mulai bisa mengatur waktunya meskipun tetap kesulitan kedua peringkat kedua dari delapan kesulitan belajar yang kami rilis itu adalah sulit mengatur waktu belajar tapi kaitannya dengan bingung mengatur waktu antara belajar dengan waktu lang itu ya oke jadi kalau dari sisi sekolah pun sebenarnya juga sudah melakukan penyesuaian ya Bu ya untuk jadi misalnya dari delapan mata pelajaran jadi tiga terus kemudian juga ada trik-trik khusus untuk memotivasi ulang siswa-siswanya ini ya nah ini mungkin saya kembalikan ke Pak Priyo nih karena ini pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya dari sudut pandang orang tua ini memang jangan-jangan ditanyakan oleh Pak Priyo gitu kan ya yang ingin kita diskusikan bersama nih masalah motivasi ketika orang tua yang menghadapi ini karena saat ini kan otomatis hampir hampir dikatakan 90% itu yang menghadapi situasi seperti ini adalah orang tuanya gitu ya kalau guru tadi mungkin Bu Rizka sifatnya konsultatif kalau ada yang tanya baru kemudian dijawab nah terus kemudian kalau sekarang yang menghadapi langsung dari awal itu adalah orang tua nah ini gimana nih kalau dari sudut pandang orang tua Pak Priyo coba bisa ditambilkan mungkin lagi inginya sebelumnya saya ingatkan para somat milenial dan semuanya itu akan kami kirimkan langsung kepada somat milenial yang yang pastinya lebih untuk pertanyaan bisa orang-orang chat seperti Bapak atau Ibu Wahidullah yang tadi sudah disampaikan dan mohon untuk di kita kembali di Google Form-nya terima kasih kenapa Pak Ibalah satu-satunya dulu ini orang tua kan? susi orang tua? monggo Pak Priyo iya susi orang tua ya gaya belajar gaya belajar anak saya nah ini anak anda ditujukan ke saya kira-kira gitu ya Pak Rumi ya? iya Pak Priyo gaya belajar anak anda baik anak-anak saya ini gaya belajarnya beda-beda jadi kan kita kenal ada gaya belajar yang sifatnya langsung pegang dia langsung bisa ngerti gitu ya sementara kita terus terang ya terus terang pandainya tidak ada kondisi pandemi ini mungkin kita mengetahui atau mengenal betul anak kita itu hanya berdasarkan just paper paper itu artinya kertas hasil dari mereka kita teskan psikologi atau mungkin dari sekolah memberitahu tentang kapasitas atau kemampuan anak-anak kita gitu ya seperti rapot tapi seandainya itu tidak pandemi ya tapi ternyata pandemi ini membawa hikmah tersendiri bagi kami terus terang sebagai keluarga karena kita mencari buktinya sendiri akhirnya tentang bagaimana anak kita itu sebenarnya ternyata gaya belajarnya luar biasa bueda-beda jadi ada yang dari kakak ini ternyata dia belajarnya itu kalau seandainya belajar kelompok mungkin dia akan lebih cepat memang ya anak anak kami yang pertama itu dan itu terlihat jelas betul pada saat dia mengerjakan apa-apa walaupun itu pembelajaran jarak jauh mereka dia tanpa kita bimbing secara khusus dia bisa berdiskusi dengan teman-temannya melalui chat melalui WA chat dan itu kita tahu dari cara dia menyelesaikan setiap tugas ataupun setiap pembelajaran di sekolahnya tapi beda sekali dengan anak saya yang kedua dia yang introvert ini apapun dari gurunya dia telan aja dengan begitu enaknya gitu ya saya punya ditunjukkan oleh apa itu WA-nya ternyata untuk gurunya meminta ada satu tugas tertentu misalnya disuruh menyelesaikan matematika dan bahasa inggris gitu ternyata dengan mudahnya dia bilang sudah kak sudah aku selesaikan yang lainnya mana mis gitu itu luar biasa dia tanpa bantuan apapun kok bisa ya gitu dan itu amazingnya walaupun terus terang kalau kita mau validasi ya intinya mau tanya balik kepada gurunya gitu ya apakah anak saya ini mampu mengikuti itu gitu jawab gurunya ya secara logis begitu ya pak kadang-kadang dia menjawab apa adanya tetapi untuk hasilnya ya dia harus mengikuti kalau tidak sesuai dengan nilai kakaknya harus mengikuti apa religi tapi untuk menghadapi religi itu terus terang anak kami yang kedua ini gampang sekali down takut itu berarti peran kita peran kita untuk bahwa itu tidak ada masalah itu harus dilalui itu harus dihadapi gitu ya jadi kami menyemangati lagi disitu nah gaya belajar yang berbeda ini terus terang berpengaruh juga pada motivasi masing-masing gampang down terus kemudian gampang excited minta pujian itu biasa jadi kalau sudah begini kita harus tahu kapan dan waktunya bahkan yang paling kecil bentuk pengharganya bisa macam-macam minta diapresiasi ya misalnya yuk aku minta es krim nah begitu dan lain sebagainya ini siap-siap juga kita di top down seperti itu ini aku sudah selesaiin loh ini mamaku cerewet sekali pak ini aku tadi katanya dikitain es krim kok katanya minta papa saya tinggal cross-check kan jasa manjongnya iya tak dikitain es krim lagi iya terus ya pak bisa selesai semua selesai nah jadi kita kadang-kadang berperan seperti polisi baik dan polisi jalan itu juga harus kita mainkan dengan oke cara kerja baru wah ini kalau yang tadi saya sharingkan ya jadwal kalau mereka boleh jujur dengan mengisikan jadwal belajarnya jadwal studinya dan itu ditempel di dinding kamar kami sehingga kami bangun orang tua itu istilahnya siap melihat itu maka di kami biasanya ya pakai alat ini alat HP ini yang kita buat nyampur disitu ada jadwal kerja sama jadwal anak ini otomatis gitu ya sehingga jadwal anak ini masuk disitu misalnya oh saatnya untuk family time misalnya gitu kalau saya sih biasa nulis family time tapi kalau nyonya istri biasanya menulis dengan caranya sendiri waktu adik waktu emas begitu tapi untuk saya kenapa saya buat istilah time box karena kotak waktu itu karena kotak waktunya itu biar jadi kayak pedoman aja berubah atau ada yang harus dirubah karena dasar kondisi kesepakatan itu gak terlalu sakit hati gitu ya gak terlalu gak terlalu bikin kita harus pakum seperti kayak gitu nah itu kunci untuk untuk cara kerja kerja yang baru terus ya kalau bisa memang perlu ada waktu sendiri juga buat orang tua kalau tiba-tiba kering atau istilahnya apa gak semangat stress ya gitu sudah pekerjaan banyak numpuk sementara urusan rumah ternyata istri juga penuh kita pas penuh juga anak-anak lagi dalam pik yang tidak enak sama-sama gitu ya maka kita perlu waktu yang istilahnya me time istilah sekarang harus kita pakai juga me time me time-nya apa biasanya kalau saya karena saya ini basicnya introvert biasanya saya butuh waktu menyendiri butuh waktu untuk refleksi refleksi apa artinya menilai diri sendiri mengukur diri sendiri kenapa saya marah ya itu pertanyaan yang sederhana kenapa saya dalam kondisi yang sekarang maka saya mencoba untuk bertanya apa yang bisa saya syukuri saat ini gitu nah itu untuk hubungan-hubungan juga sepertinya hubungan dengan keluarga kalau kita bersih kalau kita sudah apa dalam tanda kutip kondisinya tenang ya damai ya kita mungkin baru bisa jernih memandang semua masalah pokoknya jangan sampai marah dan itu tadi jangan lupa bahwa dia itu juga penting introvert juga mbak sisil ya oke tapi kalau di luar keluarga juga kayaknya perlu diseimbangkan di luar keluarga jadi misalnya dengan gurunya anak-anak dengan gurunya anak-anak bahkan dengan temannya anak-anak kita sehingga kalau misalnya mereka chattingan biasa kontakan dengan teman-temannya ya paling gak kita kenal siapa sih ini siapa sih itu ya minimal teman dekatnya ya dalam tanda kutip gitu ya siap dengan yang begitu ya oke ya seperti itu bahkan juga dengan orang tua temannya anak-anak kita nah jadi bapak dan ibu sekalian terus terang kalau sudah berkorelasi dengan orang tua antara orang tua ya itu terus terang kita juga bisa istilahnya cari pasukan pemadam kebakaran yang lain ya itu juga bisa menjadi tips juga jadi misalnya terkait dengan hal-hal di luar sekolah itu juga kita bisa sharing dengan orang tua ini tentunya orang tua ini kadang-kadang kan juga ngasih masukan-masukan yang baik tapi lepas dengan hal yang lainnya kadang-kadang ya kita bisa lihat ya pilah-pilah juga dalam hubungan begitu itu artinya kalau sudah negrup antara orang tua maunya fokus ngomongin anak kita gitu ya tapi kadang-kadang fokusnya bisa lain-lain ya nah itu itu juga perlu kita pilah-pilah ya mungkin istilahnya pasukan pemadam kebakaran itu ya itu tadi kan ada yang extrovert kan butuh-butuh butuh-butuh me-time-nya adalah dengan obrol yang penting pemadam seorang bukan yang membuat tapi itu tapi kayaknya kalau dari situ pandangnya Burisga kebalik kayaknya kayaknya Burisga anggapinya berbeda nih kalau misalnya tadi grup orang tua ini ini memang aku lagi fokus begitu ya Burisga mungkin kalau mau bicara microphone-nya ya kalau grup orang tua ini saya khawatir nanti di grup orang tua itu jadi kayak buta ejo itu bisa jadi mungkin harus bentar milah-milah juga itu kapan harus jadi yang begitu kapan harus untuk mencari apa bantuan gitu ya 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 next mungkin setelah kita selesai karena waktunya tinggal 10 menit yang lain-lain saya sendiri melihat dari para sobat ini ya seharusnya perlu mengenal dekat guru sekolah perlu mengenal dekat guru sekolah jadi paling tidak guru sekolah ini juga seperti mitra seperti teman kita juga seperti Burisga ini wah luar biasa saya apresiasi karena beliau selain sebagai guru BK juga mau menyediakan diri kan untuk orang tua mau untuk silakan dikontak secara pribadi bahkan tanya-tanya dan lain sebagainya jarang ada guru yang begitu ya dan saya pikir gak usah takut juga kalau mungkin dari antara para sobat ini juga ada para guru gak usah takut bahwa orang tua itu killer ya orang tua itu nuntut banyak kepada sekolah ya jangan khawatir saya pikir pikir juga rasanya orang tua ini kalau ketemu guru itu juga punya pikiran yang kadang-kadang sama juga wah ini guru ini kadang-kadang juga mau join anak saya ini mungkin dengan saling mengenal Pak Prio gimana Bu gini kalau saya sih mungkin ini ya dari saya jadi teringat nih kenapa mungkin ada memang orang tua yang menyampaikan Bu ini soalnya kalau dihubungi seperti ini Bu responnya terus kalau ini responnya lama gak responsif dan sebagainya mungkin yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu orang tua itu adalah yang pertama kita harus tahu ingat kembali meskipun tadi Pak kita harus tahu kondisi harus mengenal siapa guru anak kita gitu kan tapi sometimes yang namanya etika dalam menghubungi guru itu memang masih tetap harus kita pegang kadang-kadang kan gak tahu Bapak Ibu gurunya karena ini secara dalam melalui media sosial tidak bertatap muka langsung ya kadang-kadang Bapak Ibu gurunya baru nyampe di rumah dari orang tua dalam kondisi emosional menyampaikan unek-uneknya nah ini Bapak Ibu guru juga merespon gitu kan mungkin ya oke saya Bapak Ibu gurunya juga mungkin perlu waktu dulu untuk ready readiness gitu siap gak kita menerima informasi dari orang tua gitu kan dan orang tua mungkin juga harus menyiapkan diri dulu saya harus menghubungi saya tuh perlu komunikasi dengan guru anak saya saya perlu bantuan nah saya mau komunikasi saya efektif jangan sampai ketika kita masih emosi terus langsung menghubungi gurunya akhirnya salah paham nah itu yang biasanya terjadi sih pak kalau yang sering disampaikan sering kita sharing dengan teman-teman guru ya itu yang terjadi biasanya betul makanya kami sebagai orang tua itu kadang-kadang hati-hati sekali juga bahwa bahwa pada saat seperti itu istilahnya jangan kita pada saat melakukan atau ingin keep in touch dengan guru anak kita itu dalam posisi kita juga marah atau dalam posisi yang tidak damai kalau kami menyebut di kenapa karena hal itu hanya akan menambah permasalahan malah tidak akan selesai masalahnya nah maka lebih baik ya harusnya dengan cara yang tetap santun dan meskipun sekarang kita sudah terhubung dengan WA maka beberapa hal yang bisa disampaikan ya tentunya kami juga harus berbagi peran jadi misalnya yang begini ini jangan sampai guru merasa oh kalau di sisi orang tua itu kan selalu ada ayah dan ibu itu ya ada bapak dan ibu seakan-akan anaknya satu tapi yang nekan jadinya dua ditambahannya itu juga jadi pressure mental yang luar biasa maka kita harus mengerti situasi bapak ibu guru seperti itu maka kami sebagai orang tua juga ngajak lah kepada orang tua yang lain juga mari memposisikan diri sama-sama bahwa kita itu mitra jadi kalau mitra itu ya bicaranya seperti kita mau bicara tentang soalan kita ya kepada mitra kita itu dengan cara yang lebih santun dengan cara lebih santun bisa dengan model tanya bisa dengan model misalnya mengklarifikasi sesuatu itu pun dengan dikaitkan atas konteks anak kita jadi jangan sampai itu kemudian diambil sama atau objektif untuk semua anak tidak karena itu tadi kita harus bicara hati-hatinya ya sehingga sehingga begini-bebikian si ibu bapak guru juga tentunya akhirnya bisa paham oh ini tentang si anak anaknya bapak ini dan ibu ini nah itu saya pikir akan mencairkan hubungan yang kemudian terkesan kaku atau koma yang gak ada yang gak ada selama ini selama sebelum pandemi saya pikir pandemi ini jadinya malah seharusnya bisa mendekatkan kita semua kalau bisa mengandung dari sudut pandang yang berbeda seperti tadi itu sih Pak Robin itu cuma sebenarnya ada dua sisi ya Pak ya dari sudut pandang yang positif bisa demikian tapi di sudut pandang yang satunya ada juga nih orang tua yang ngeliat ternyata guru ini kalau ngajar kayak gitu ya nah itu malah jadi tambah tambah jadi masalah ini kalau di rumah ini makanya apa ya kalau bicara sistem itu kan di dalam dunia ini kan sistemnya jalan selalu dua makanya iya betul sistem itu hanya bisa baik dan tidak baik yang tergantung kita yang dalam orang yang mau menjalankan ini maka orangnya harus bener dulu kalau menurut saya harus bener dulu kalau ada yang gak bener nah sebaiknya mari membenarkan apa ya setelahnya membenarkan apa ya memperbaiki diri dulu perbaiki diri tiba-tiba bahasa dunia saya bener-bener jadi kalau dibiarin sampai jam tujuh malam makasih bisa ini ini aja nanti bu Rizka dibuatkan lagi batch khusus masing-masing supaya bisa menuntung masa PNPF-nya foto panget dan bu Rizka juga tadi ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas dari orang-orang belum sempat kita bahas bareng karena memang waktu yang sudah memisahkan kita di sore hari ini saya minta untuk Pak Rizka silahkan menutupnya dengan close statement-nya atau dari atau boleh kita mendengar close statement dari Bu Rizka dan Pak Rizka juga iya closing statement ini ya dari Narasumber dulu nih kalau dari Pak Krio bagaimana dari Bu Rizka bagaimana silahkan kalau Bu Rizka dulu silahkan closing statement-nya Pak oke kita harus bisa memahami bahwa ini adalah situasi yang darurat tidak ada yang ingin kondisi ini terjadi tapi sebagaimanapun juga kita sebagai orang tua meskipun dalam kondisi yang banyak pressure banyak tekanan di sisi pekerjaan di sisi peran kita sebagai orang tua pun yang di luar dari mendamai belajar dari rumah kita tetap harus ingat bahwa anak-anak kita baik itu anak maupun yang sudah remaja didukung kesehatan mentalnya ya baik itu baik itu dari aspek ikatan jangan sampai dalam kondisi pandemi ini yang darurat ini mereka kehilangan figur ayah dan figur ibunya karena ayah ibunya sibuk untuk struggle memperjuangkan ekonomi keluarga seperti itu yang saya lihat dari anak-anak bimbingan saya seperti itu kondisinya jadi saya mereka tetap perlu dengan kita sebagai orang dewasa maksudnya di sini mereka perlu didampingi untuk memahami bahwa situasi bersama-sama sebagai sebuah keluarga kalau saya itu saya lebih ingin mengajar mengajar kepada para orang tua karena membangun keluarga memang kita harus hakui tidak mudah seandainya mudah Tuhan mungkin pada saat melahirkan anak-anak kita itu sudah pasti berserta buku manualnya itu pasti akan lebih mudah karena Tuhan memberikan lahirlah anak kita berikut manual bukunya ternyata kan tidak karena itu maka sebagai orang tua dan sebagai keluarga tentunya mari saya mengajar Bapak dan Ibu sekalian sebagai garda depan untuk keluarga tersebut membimbing anak-anak ini tentunya tidak hanya dengan apa bimbingan yang secara naratif tapi lebih baik apabila hal itu juga kita lakukan dengan contoh dengan contoh dan siap untuk tidak tampil sempurna sehingga biarlah kesempurnaan itu tetap milik Tuhan sementara anak-anak bisa melihat ketidaksempurnaan kita itu sebagai hal yang manusiawi sehingga kita pun dengan contoh yang manusiawi itu menjadikan anak-anak kita justru untuk berusaha menjadi lebih baik dari orang tuanya dalam makna yang positif yaitu turut untuk menjadi contoh pula nantinya mereka pasti akan menjadi orang tua juga sehingga besar dari itu maka tentunya keluarga harus tetap menyumber kepada Tuhan dan maka pertolongan apapun dengan segala kesulitan apapun selama kita memiliki iman atas dari itu saya yakin segala jalan keluar solusi yang harus dihadapi oleh keluarga itu pasti ada dan itu harus dikembang apa dikembangkan dan diturunkan sampai kepada anak-anak kita nah ajakan ini semoga bukan suatu resep yang luar biasa selain ini resep ini mungkin akan terdekat secara umum tetapi semoga hari ini sebagai pengingat bahwa kita itu masih memiliki sangat yang mahal kuasa atas segala hal di saat kita benar-benar dalam kondisi yang sangat tertekan ataupun kesulitan dalam pembinaan keluarga kita semoga itu menjadi sarana kita juga untuk menjadi lebih semangat selalu buat keluarga-keluarga saya sampaikan selalu untuk apa fokus pada anak-anak kita dan mari menjalin hubungan yang selalu lebih baik terima kasih silahkan Pak Roby ya oke kalau dari saya mungkin ya dengan situasi seperti ini sebenarnya kita tuh diingatkan kembali bahwa inti pendidikan itu bukan letaknya di sekolah tapi justru di dalam keluarga jadi dengan menyadari hal itu ya orang tua ini kan juga dulu pernah jadi anak ketika dulu jadi anak belajar seperti apa sekarang sudah menjadi orang tua otomatis pengennya sih anak selalu lebih baik dari orang tua tapi kan kita pun juga harus menyadari bahwa untuk mencapai hal itu memang ada hal-hal yang perlu kita korbankan juga istilahnya salah satunya mungkin juga tadi tuntutan untuk perfectionist dan seterusnya jadi dengan situasi seperti ini kita juga harus merefleksi diri kita sendiri juga apakah kita sudah bisa menjadi orang tua yang baik ya mungkin itu terima kasih ke Pak Priyo dan Bu Rizka mohon maaf kalau ada salah-salah apa saya kembalikan ke Sifil terima kasih banyak kalau sumber di hari yang dapat menonton kita sekali saya ucapkan terima kasih dan koridor ide ini bersifat gratis hanya setiap ibunya pastinya dengan judul dan juga dalam sumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu yang dibagikan kepada sumber dunia informasi terkait koridor ide ini dapat kalian dapatkan atau akses di bit.le slash koridor ide kami juga tertayangkan video acara hari ini di playlist youtube tadi koridor ide dan pastinya jangan lupa subscribe di youtube tadi di universitas Sudiang Artika untuk dapat info update tentang koridor ide dan penuh sobat milik yang ketahui bahwa besok Sabtu 12 September 2020 jam 8.30 kita akan bertemu di koridor ide bench 22 dan kita akan apresiasi lagi dengan audiens yang tidak terfavorit untuk pengenangnya pastinya sudah tidak terlalu lagi pengenangnya selamat kepada Bapak atau Ibu Wahila terima kasih dan kami mohon untuk Bapak atau Ibu Wahila mengirimkan foto kartu identitasnya untuk verifikasi data kami melalui whatsapp di nomor 0812 3277 0503 selamat selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu Wahila dan sebagai berjalan terima kasih kami kepada Pak Riyo dan juga Bu Riska yang telah menjauh narasumber pada koridor ide sore ini kami mempunyai bidis untuk Bapak dan Ibu dan seperti yang akan ditampilkan silahkan ditampilkan dan ini akan langsung akan dikirimkan ke rumah Bapak Ibu bisa langsung ke kampus kalian karena bertemu langsung berganti ya Pak ya nah ini untuk Bu Riska terima kasih Bu Riska dan untuk Bapak Pio satunya lagi ada terima kasih Bu Riska satunya lagi untuk iya masih itu we terima kasih dan acara ini pastinya dipersembahkan oleh Len Salatika sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Patrio dan Bodiska selaku narasumber dan juga Pak Robi selaku narator kita pada sore hari ini yang sudah berbagi dan menemani para sumber milenial sekalian tetap semangat jaga kesehatan sumber milenial dan saya mohon maaf jika ada salah kata yang tinggalkan saya mohon undur diri sampai jumpa di koridor ide dari sedikutnya biar-biar kita koridor ide oke salam berhenti kita pati kreatif sampai jumpa selamat sore semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton